Amma inna wa'akhoatihah, fa'inna hatang sibul isma wa tarfa'ul khobar. Sekarang amil yang masuk atau yang merusak hukumnya mutadak dan khobar, bagian yang kedua yaitu inna dan teman-temannya. Fa'inna hatang sibul isma wa tarfa'ul khobar. Setelah inna dan teman-temannya, pengamalannya adalah menasopkan isim dan meropakkan khobar. Kebalikan dari kana dan teman-temannya. Wahia inna wa'anna waka'anna walak inna walaita walala'ala. Di antara teman-temannya inna adalah inna, anna, ka'anna, lak inna, la'ala, dan la'ita. Takulu inna zaitan ko'imun. Contoh, lafad inna zaitan ko'imun. Dalam contoh inna zaitan ko'imun, yang dinasopkan inna atau isimnya inna adalah lafad, lafad na'wa. Inna zaitan ko'imun. Lafad zaitan. Itu namanya isim-isimnya inna. Sedangkan khobarnya inna adalah lafad ko'imun. Yang mana sebelum menjadi atau sebelum kemasukan inna, lafad zaitan itu menjadi mubtada. La'ala ko'imun itu khobar dari khobarnya mubtada. Wa la'ita amran syakhisun. La'ita amran. Isimnya la'ita adalah amran. Syakhisun itu khobar daripada la'ita atau temannya inna. Wa ma'ashbah ha'zalika dan contoh-contoh yang lain. Terus wa ma'na inna wa'anna litawkit. Arti inna dan anna itu adalah litawkit. Ini artinya atau mempunyai arti tawkit. Menguatkan hubungan. Mempererat hubungan. Bainal ismi wal khobar. Ay li tawkit din nisbati wa bainal ismi wal khobar. Menguatkan, mempererat hubungan antara isim dan khobar. Contohnya adalah inna zaitan ko'imun. Antara zait dan ko'imun itu dikuatkan dengan inna. Jadi zait itu benar ya sungguh-sungguh orang yang berdiri. Menguatkan hukum atau mempererat hubungan antara isim dan khobar. Itu inna dan anna yang mempunyai makna tawkit. Terus wa ka'anna litasbih. Ka'anna itu artinya litasbih. Menyerupakan. Wahuwa musyarikatu amrin li amrin fil makna. Yang dimaksud tasbih. Itu adalah musyarikatu amrin li amrin fil makna. Menyekutukan sesuatu Atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Tapi disamakan fil makna dalam segi artinya. Tidak disamakan keseluruhan. Contohnya lafad. Misalu kakolika ka'anna zaitan himarun. Contohnya lafad. Ka'anna zaitan himarun. Kaya kaya saktamani zaitan himarun jaran. Jadi zait itu diserupakan jaran fil makna dalam segi artinya. Mungkin zait itu larinya kencang. Jadi kan jaran itu kan kalau lari itu kencang. Kuat dan kencang. Mungkin zait diserupakan jaran itu dalam segi kencang. Kencangnya zait dalam apa itu lari. Larinya zait sangat kencang itu terus diserupakan jaran. Walakina lil istidrok. Sedangkan lakina itu mempunyai arti istidrok. Nusuli gunem. Istidrok itu adalah nusuli gunem. Nusuli gunem itu adalah menghilangkan atau apa itu takibul kalam. Istidrok mengiring-iringi suatu pembicaraan. Tujuannya itu Jadi ada suatu pembicaraan yang mana pembicaraan yang awal itu mungkin ada salah satu yang menyangka benar atau menyangka tidak-tidak benar. Terus diiring-iringi dengan atau disusuli pembicaraan yang kedua dengan memakai lafad la, lagina. Nah ini nusuli atau menyusuli perkataan itu namanya istidrok. Dengan menggunakan lafad la, lagina. Contohnya Zaitun yakumu al-layla Lakinnahu gairu salih Lakinnahu gairu salihin Zaitun yakumu al-layla Zaid Pada malam hari Yakumu Jumenengi atau Jungkung Jungkung wengi Jadi dari lafad Atau perkataan yang pertama Itu ada orang yang menyangka Oh Zaid Melek bengi itu apa Pasti orangnya ahli Ahli ibadah Ahli ibadah Itu ada yang menyangka seperti itu Terus Diiring-iring atau disusuli perkataan lain Dengan memakailah Lakinnahu Gairu salih Tapi Zaid itu bukan Orang yang Yang soleh Berarti Zaid Melek bengi Itu bukan Untuk ber Beribadah Tapi kalau orang soleh itu mesti Banyak untuk Beribadah Tapi Zaid Orang yang bodoh Orang yang bodoh Berarti orang Perkataan itu ada yang menyangka Mengira Bahwasannya Zaid Ya bodoh Ya tidak paham apa-apa Tidak paham Tidak paham Atau Atau Ini yang dinamakan Arti Istidrok Arti Istidrok Arti dari Terjadi atau tidak mungkin Untuk Tidak paham Sudah lagi Dalam satu hari itu Mengharapkan yang Apa sesuatu yang tidak mungkin Atau sulit Untuk ter Untuk terjadi Itu Arti daripada Tam Tamani Wa la'alla littaroji Dan yang terakhir adalah La'alla Yang mempunyai makna Littaroji Wa tawakuh Atau isfak Yang dimaksud Taroji adalah Wa huwa Tawakul amri Al-Mahbub Mencari Mengharapkan Sesuatu yang Yang disenangi Itu Taroji Mengharapkan Sesuatu yang Yang disenangi Contoh Nahu La'alla l'habibah Qadimun Mengharapkan Kedatangan Seorang Seorang Kekasih La'alla l'habibah Qadimun Itu kan Bisa mungkin Mungkin Terjadi Pas waktu Melamun Sendirian Mengharapkan Kedatangan Seorang Yang Dicintai Itu mungkin Mungkin Ajar Akan Bisa Terjadi Ujuk-ujuk Neng Ngarpe Ujuk-ujuk Neng Gurini Getak Itu kan Bisa saja Terjadi Tapi Mengharapkan Sifat muda Laki Lawang Sudah tua Mengharapkan Nom lagi Satu hari Misal itu Tidak Tidak Mungkin Sulit Akan Terjadi Watakunulil Isfak Dan juga La'alla Itu bisa Mempunyai Arti Isfak Isfak Tawakuk Yaitu Al-Amru Al-Makru Perkara Yang Yang Tidak Disenangi Sesuatu Yang Tidak Disenangi Contoh La'allal Aduwa Halikun Jadi Mengharapkan Menawa-menawa Satru Iku Halikun Rusak Mengharapkan Kerusakan Atau Kematian Terhadap Terhadap Musuh Mengharapkan Kematian Atau Kerusakan Terhadap Terhadap Musuh Itulah Ala Yang Mempunyai Arti Isfak Atau Atau Tawakuk Tawakuk